Jangan takut murtad dong Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar Ketika nazar Ketika nyawa akan keluar Dia mengatakan Lah, ilah, ilah Dijamin masuk Kok jadi berkisar? Bahwa masuk sorga itu bukan dengan ucapan Belumnya ala din, bim salabim Lu ini kiai modelnya apa? Dia mau diceluk kiai Aku mau Islam cari turun saburno Masih menuju sempur Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Buya Syakur Yasin yang meminta umat agar tidak takut murtad Beredar di media sosial Video Buya Syakur menyinggung ucapan gustur Dan membahas soal murtad tersebut Viral usai diunggah oleh pengguna Twitter Ad Cobeh 2021 Pada serasa 2 November 2021 Dilihat dari video tersebut Tampak Buya Syakur Yasin Tengah menyampaikan ceramah dihadapan Sejumlah jemaahnya Ia pun membeberkan ucapan gustur Kalau ia bertemu dengan mantan Presiden RI tersebut Berdasarkan ucapan gustur tersebut Buya Syakur pun Kemudian menyerukan kepada jemaah agar tidak takut murtad Daripada mempercayai sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya Lebih lanjut Buya Syakur dalam videonya Yang menyinggung ucapan gustur tersebut Juga membeberkan cara agama Mendidik pengikutnya Dulu saya dengan gustur Bicara seperti ini Kata gustur Ya memang begitu Pak Syakur Saya ini beragama Kayak pegang bara Dilepas gak boleh dipegang Saya sakit Ya kan artinya Oleh karena itu Yuk sekarang kita berpikir Jangan takut murtad dong Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar Betul gak? Ya iya Berpikir kritis Berpikir kritis Berpikir kritis Selama ini kita dididik beragama ini Dengan cara Pejamkan matamu Matikan lampu Tutup jendela Kunci pintu Yakinlah begitu caranya Selama ini kan begitu Pokoknya Kan begitu Yuk kita berpikir kritis Cara rasional Itu yang saya inginkan Dan ini Akan terjadi perubahan nanti Sampai kalau tidak dimulai dari pikiranmu Bagaimana bisa berubah Iya dong Sebelumnya Pidatubu Yashakur Viral Saat menyinggung sebuah hadis Dan menyebut Islam belum sempurna Dalam ceramah yang disampaikan di Mabes Polri Ia menyatakan Telah terjadi reduksi soal kalimat tawhid Sehingga ia pun mempertanyakan Soal pemahaman hadis Man kan akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jannah Nah Jadi Dengan demikian Ide besarnya Nabi Muhammad itu Untuk membangun persatuan Nah Ide Allah sebagai simbol Bahwa kita adalah dalam kesetaraan Tetapi Kemudian dalam perjalanan Peradaban Umat Islam Ini bergeser Menjadi Film Berbi Memangnya film Aladin Jadi Yang dijamin Masuk surat Yang mendukung Nabi Dalam membangun Persatuan Sampai di dalam doa doa Setiap kabis Tahli marhaban Sebagainya Allahumma ja'al Akhiru kalamina La ilaha Illallah Ya Allah Jadikanlah Ucapan kami yang terakhir Adalah La ilaha Illallah Berdasarkan Ada hadis Mankana Akhiru kalamihi La ilaha Illallah Dakhul aljannah Barang siapa Ucapan terakhir Sebelum meninggal Ketika nazat Ketika nyawa akan keluar Dia mengatakan La ilaha Allah Dijamin Masuk surat Kok jadi bergeser Padahal Di Al-Quran sendiri Itu Kita dikasih tahu Ada informasi Yang penting sekali Bahwa Masuk surat itu Bukan dengan Ucapan Berangnya Al-Adim Bim Salabim Ini Ayat ini Isinya Menyatakan Bahwa Nabi Muhammad Telah Melaksanakan Tugasnya Sebagai Rasul Dengan Sempurna Tetapi Pemahamannya Bergeser lagi Yaitu Beranggapan Bahwa Islam Adalah agama Yang sudah Sempurna Mana mungkin Di dunia Ada kesempurnaan Jadi kalau itu Perbudakan Masih boleh Milku liamin Beli perempuan Di kalinya Masih boleh Jual beli manusia Boleh Ya Al-Quran tidak Dilarang Jadi Artinya Bahwa Islam Belum Pernah Sempurna Dan Nabi Mengatakan Bahwa Tidak Pernah Sempurna Akan Dilanjutkan Oleh Generasi Kita Setelah Itu Siapa Yang Menuruskan Al-Ulamak Sontak Ceramah Buya Syakur Ini Mendapat Tanggapan Serius Dari Banyak Kalangan Salah Satunya Dari Ulama Nahdlatul Ulama Asal Pasuruan Habib Abu Bakar As-Segaf Menurutnya Buya Syakur Sebagai Sesepuhnya Liberal Memang Biasa Bicara Agama Dengan Main Akal Akalan Dan Lihai Bermain Retorika Hati-hati Jangan Terkecoh Beliau Cuma Dijadikan Pion Dari Program Modernisasi Agama Yang Merupakan Kelanjutan Dari Islam Nusantara Tulis Habib Abu Bakar As-Segaf Menanggapi Ceramah Buya Syakur Tersebut Habib Abu Bakar Juga Memberikan Tanggapan Dalam Salah Satu Ceramah Nya Ia Pun Mengingatkan Kepada Umat Islam Agar Berhati-hati Mengundang Penceramah Agar Tidak Menyesatkan Mana ada orang masuk surga Dengan 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 Ucapan Emang Dikira Film Berbi Katanya Lu Ini Kiyai Model Apa Yang Diceluk Kiyai Agama Islam Cari Durung Sampurna Masih Menuju Sempur Belum Sempurna Padahal Ayat Jelas Al Yau Ma Akmal Dholakum Mulan Puntah Niki Zaman Fitnah Fitnah Pun Katat Yang Buduh Gini Kis Krisis Ulama Akhiri Sing Tampil Sing Yata Soddar Sing Yata Koddam Sing Maju Wong Sing Buduh Faaftau Bihairi Ilmin Fadallu Wa Adallu Kesah Sartur Nyasarno Iyadhan Billahi Min Zahalik Mulani Nigi Pentingi Sanan